Intro Pelantikan Panwasru Kelurahan Desa digelar di Desa Suci, Kecamata Mundu, Kabupaten Cirebon. Dari 51 pelamar terpilih 12 anggota PKD, di mana masing-masing desa 1 PKD. Menariknya dalam kegiatan pelantikan ini, para peserta seluruhnya menggunakan sarung dan kopiah. Ketua Komisioner Panwasjam Mundu, Sarifudin mengaku, sarung ini merupakan simbol ketenangan. Dengan tugas yang akan diemban, diharapkan mereka dapat tenang dalam melakukan suatu pekerjaan. Meski tidak ada instruksi khusus dari pemerintah Kabupaten, inisiatif ini sekaligus memperingati hari lahir satu abad Nadatul Ulama. Sekarang kegiatan itu adalah pelantikan PKD Sekejamatan Mundu. Pelamarnya berapa? Pelamar semuanya total yang melamar itu ada 51-an. Cuman yang lolos administrasi itu ada 49. Dari 49 itu yang mengikuti wawancara, tes wawancara itu ada 39. Sehingga dari 39 itu dipilih 12 anggota PKD, di mana masing-masing PKD itu satu desa, satu orang PKD. Usai dilantik selanjutnya mereka akan melaksanakan tugas mengawasi proses pemilihan umum hingga tahun 2024 mendatang.